Karena kalau konturnya di bagian sini dan sini juga nanti jatuhnya tuh kayak bukanya jadi kayak letak gitu loh Apa ya Pesanusnya yang letak tuh Hai guys, di video kali ini aku mau ngasih tips secara bikin kontur Tapi konturnya pake kontur powder, bukan kontur dalem Dan ini cocok banget untuk pemula Oke, step pertama kita bisa pake bedak padat Disini aku pake yang Chanel, karena aku punya bedak padat yang putih banget ini yang Chanel Kalian bisa pake merek apa aja, yang putih lebih putih gitu Nah, jadi kalau kita beli bedak yang keputihan, gak usah sedih karena masih bisa dipake Nah, disini aku aplikasikan ke bagian yang mau aku tonjolin Nah, di bagian dagu Dan di bagian tengah hidung sini Ini bisa membantu banget ketika kalian kayak gak sempet pake kontur dalem Karena ini akan lumayan keliatan banget nanti hasilnya Nah, baru sampe situ aja udah keliatan kan Sementara kita taruh dulu, nanti masih kita pake lagi Terus aku mau pake kontur palette, ini dari Maybelline Ini baru aku beli sih guys, kalian aku review disini Nah, ini aku lumayan suka sama paletnya karena disini udah ada bronzer dan ada konturnya Dan ada highlighternya, dan highlighternya juga lumayan sih guys Nah, disini aku pake brush yang agak gede, lebar gini untuk mengaplikasikan bronzernya Nah, jadi step pertama bronzer dulu baru ke kontur Kenapa aku beli yang palet? Karena aku ngerasa kayak lebih irit aja Karena udah ada semua kan disini Daripada kita beli satu-satuan, jatuhnya nanti akan lebih mahal Dan ini pun juga gak terlalu mahal, kayak cuma 125 kalau gak salah Nah, walaupun disini nanti dikasih kontur Tapi tetep aku dasari dengan bronzer dulu Jadi kayak nanti ada bayangannya, karena konturnya nanti kayak lebih kecil gitu loh Kalau bronzernya agak lebih lebar Di tap-tap aja aku ngerasa lebih aman di tap-tap Karena kalau digeser gini, takutnya kalau kulitnya perawatan suka keangkat Terus disini juga Ini kan ngasih efek bagian rahangnya juga terkesan tirus Terus bagian jidatnya Dari sini menuju ke sana Jadi kayak semua bagian jidatnya yang bagian luarnya sini kena semua ya guys Ini aku suka banget sama si Maybelline ini Karena warnanya itu cantik banget, gak yang too much gitu Jadi gak yang medok banget kalau buat bikin kontur Nah, tapi kalau jidatnya kecil Jangan seluruh bagian ya Jadi kayak cuma di samping sini-sini aja Kalian bisa lihat baru pakai bronzer aja Udah lumayan ngaruh ya di pipi sebelah sini Sama pipi sana Udah nampak beda kan Nah, terus untuk bagian hidung Aku juga lebih suka pakai bronzer daripada pakai kontur Dan aku pakai brush yang kayak gini Nah, aku pakai brush yang kayak gini Kayak ada miringnya Tapi kalau kalian gak punya gak masalah, gak apa-apa Tapi aku lebih seneng pakai yang kecil Karena lebih kayak kena gitu loh Kalau kegedean tuh takutnya gak kena Yang harus kita kenakan Ngerti kan maksudnya Nah, kenapa aku lebih suka bronzer? Karena mau setebel apapun Kalau pakai bronzer itu tuh Bagian hidungnya tuh gak akan terlalu hitam gitu loh Gak terlalu medot Tetap ya di tap-tap Karena hidung kan bagian yang gampang luntur kan Jadi kita cari amannya aja Mending di tap-tap daripada diusuk-usuk gini Takutnya yang hidungnya gampang luntur Kompleksennya tuh takutnya malah luntur Jadi kita cari amannya aja Tap-tap Nah, kalau udah Tadi kan bronzernya pakai yang ini kan Terus aku pakai yang bagian konturnya Dia gak terlalu gelap sih Tapi lumayan lebih gelap daripada bronzernya Dan warnanya tonenya pun juga beda kan Nah, ini aku pakai brush yang kayak pipih gitu guys Nih Biar gak terlalu lebar nanti bagian konturnya Jadi yang lebar nanti pakai bronzer aja Jadi kalau untuk kontur Aku lebih hanya cuma di sini aja Karena kalau konturnya di bagian sini dan sini juga Nanti jatuhnya tuh kayak bukanya jadi kayak Letak gitu loh Apa ya pesenusnya yang letak tuh Apa ya pesenusnya yang letak Ada yang tau? Kayak gimana ya? Gak seger gitu loh guys Nah, seperti itu Tenang Ini gak akan too much Karena nanti atasnya masih ada blush on Ini sementara gini dulu Nah, kalian bisa ngeliat kan hasilnya udah Jadi tirus banget Dan ini juga lumayan oke banget sih guys Paletnya aku recommend banget sih ini Karena highlighternya juga lumayan bagus Nah, untuk selanjutnya Ini penting banget sih Biasanya kalau pemula itu belum begitu rapi untuk bikin konturnya Makanya aku kasih tips Pakai bedak padat Nah, untuk merapikannya Kalian bisa pakai spons atau pakai brush Tapi di sini aku pakai spons aja Nah, kadang di bagian konturnya ini Ada yang suka terlalu turun Atau yang kayak gak rapi garisnya Dan kayak kurang keliatan Makanya ini bisa banget Di aplikasikan kayak gini Jadi Lebih menegaskan si konturnya Dan bisa membantu Konturnya tuh lebih rapi gitu loh guys Jadi antara atas sama sini tuh Ada jedanya Tenang Ini masih kasar Jadi kayak masih terlalu lurus gitu Gak apa-apa Nanti bisa di-blend Setelah itu Kita blend pakai brush Kalau nge-blend sih bebas ya Mau pakai brush yang besar atau kecil Boleh, gak apa-apa Nah, jadi kayak tirus banget kan Ini kesannya masih kayak too much ya Karena belum ada blush on-nya Nanti kalau udah ada blush on-nya oke kok guys Nah, terus Kadang kalau kita misalnya pakai Konturnya mungkin jadi efeknya kayak terlalu gelap Karena punya nyasi konturnya warnanya gelap Gak apa-apa Kalian bisa akalin pakai bedak padat Sebenernya ini warnanya udah oke banget sih Tapi aku kepengen nunjukin ke teman-teman Kalau misalnya konturnya terlalu gelap warnanya Tinggal pakai brush Terus kita tap-tap-tap Jadi ini untuk Ngalemin warna konturnya yang kegelapan Jadi kayak konturnya terlalu gelap Kita turunin warnanya gitu Lata ke seluruh wajah Ini aku gak banyak ya Karena warna konturnya udah oke sih Menurut aku Ya, seperti itu Sebenernya Ini sesuai selera Ada juga yang suka bagian bawah matanya Dikasih bedak warna putih Boleh Tapi kalau aku kurang suka Jadi aku bagian bawah matanya tetap warnanya Sama kayak foundationnya Oke guys, sampai sini aja Videonya semoga bermanfaat Buat teman-teman Thank you Bye-bye 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 selamat menikmati